. Siswa kelas 11 sekolah menengah atas negeri, SMIN, 3 Bandung melakukan tur budaya ke Bali. Setelah 3 tahun ditiadakan akibat pandemi COVID-19, para siswa itu berangkat ke Bali dengan menyewa satu rangkaian kereta milik PT KAI. Perjalanan mereka sempat diabadikan warga dan menjadi perbincangan di media sosial, waksek humas SMIN, 3 Bandung. Ida Rohayani mengatakan, tur budaya ini merupakan kegiatan rutin tahunan yang sifatnya tawaran dan dikelola sepenuhnya oleh siswa. Para siswa, kata Ida, diberikan keleluasaan untuk menentukan lokasi tur budayanya dan tahun ini. Para siswa kelas 11 memilih Bali sebagai tujuannya, dalam tur budaya ini, kata Ida, para siswa diberikan edukasi tentang seluk-beluk Bali. Mulai dari tradisi, budaya hingga tentang agama mayoritas di sana. Siswa kelas 11 sendiri, kata dia, totalnya ada 356 siswa. Dari jumlah tersebut yang ikut tur budaya jumlahnya sekitar 306 siswa dan 25 guru pembimbing. Sedangkan 50 siswa yang tidak ikut tur budaya, kata dia, diberikan tugas untuk mempelajari budaya yang ada di sekitarnya. Selama ini, kata Ida, tur budaya di SMA 3 itu menjadi ajang untuk memperlihatkan kasih sayang di antara sesama, tidak ada satupun yang dibeda-bedakan. Tur budaya ini berlangsung dari dari 12 sampai 16 Mei 2023, menyewa satu rangkaian kereta. Perjalanan tur budaya SMA 3 Bandung menjadi perhatian di media sosial karena menyewa satu rangkaian kereta api. Menurut Ida, keputusan menggunakan kereta api untuk tur budaya ini merupakan pilihan dari siswa dan vendor. Kereta api luar biasa yang digunakan merupakan layanan dari PT KAI yang dapat digunakan oleh siapa saja, tidak hanya SMA 3 Bandung. Namun, pada saat itu rangkaian kereta api tersebut sedang disewa SMA 3 sehingga pada rangkaian gerbongnya diberikan tulisan SMA 3 Bandung oleh vendornya. Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!